Big Brother versi novel part 86 Apa yang terjadi saat Aoyi didukung oleh Li Changshu, seluruh naga tertegun? Orang yang duduk di tengah aula belakang adalah guru Suandu dari sekolah Ren, yang pernah muncul di samudera selatan. Di sebelah kiri adalah Zhao Gongming, di sebelah kanan adalah Qi Jingzi, Huang Long yang disempurnakan, Tuan Surgawi Qin Wan, dan Tuan Surgawi Bai Li, sosok perkasa dari tiga sekte ada. Di sana, tidak ada orang biasa-biasa saja yang datang bersama mereka. Meskipun tidak banyak ahli dari ketiga sekte tersebut, tegasnya, hanya ada empat atau lima murid orang suci, orang-orang itu terlalu penting. Pada saat itu, Aoyi merasa bahwa dia tidak layak menjadi adik dari saudara hierarknya. Dia, pangeran kedua istana naga dan dewa kecil sekolah Jie yang disempurnakan, benar-benar, aku telah mempermalukan diriku sendiri. Namun, Aoyi mendengar suara mencela lainnya. Kakak Yi, kenapa kamu hanya di sini? Aoyi menatap inkarnasi patung kertas Li Changshu. Saat dia hendak berbicara, dia menerima transmisi suara dari Li Changshu. Tenang, sambut mereka dan undang tetua naga untuk minum teh. Aoyi buru-buru mengangguk, dia pertama kali menyapa Zhao Gongming dan membungkuk kepada guru Taoise Agung. Kemudian, dia berbalik dan menyapa tokoh-tokoh perkasa dari sekolah Jie dan sekolah Chan. Pemuda tampan bertanduk di kepalanya itu tertunduk ke kiri dan ke kanan. Dia terus memanggil mereka bibituan dan bibituan. Dia ingin memberi mereka beberapa paket merah. Tuan Surga Wikin Wan tersenyum dan berkata, ini adalah seorang kultifator dari Pulau Emas Ao, murid dari Dewa Awan Hitam Besar. Dia juga pangeran kedua dari Istana Naga Donghai, Aoyi. Segera, sekolah Chan yang abadi memuji Aoyi karena sopan dan menyenangkan. Yang abadi dari sekolah Jie memuji Aoyi karena tampan dan memiliki fondasi yang stabil. Mereka memuji Aoyi hingga ia merasa sedikit malu. Guru Suandu berkata, Aoyi, maju ke depan. Ya, Aoyi buru-buru berjalan ke depan dan membungkuk sebagai murid. Master Taoise Agung mengeluarkan botol batu giok dari lengan bajunya dan meletakkannya di tangan Aoyi. Dia tersenyum dan berkata, Saya tahu bahwa naga tidak kekurangan harta. Ini adalah spirit pil peningkatan kultifasi yang disempurnakan oleh Grand Supreme Elder. Ini juga merupakan barang langkah. Anda adalah hirarki kedua canggeng, penjaga sekte Dewa Laut. Jangan abaikan kultifasi Anda. Aoyi menekan kegembiraan di dalam hatinya dan berterima kasih kepada Guru Taoise Agung atas hadiahnya. Li Changshu melemparkan pandangan samar ke samping. Guru Taoise Agung menyipitkan mata dan tersenyum, pura-pura tidak melihatnya. Yang abadi di kedua sisi tidak bodoh. Bahkan mereka yang tidak tahu kisah di dalam sekte Dewa Laut mengerti mengapa Dewa Laut, Taoise Changgeng, mengundang makhluk abadi dari tiga sekte untuk menghadiri upacara setelah melihat Aoyi dan Ras Naga. Dia seharusnya ingin mengejutkan para naga yang arogan. Tidak lama kemudian, Aoyi mengundang beberapa tetua naga untuk beristirahat di sudut aula belakang. Para tetua naga sangat tenang. Bagaimanapun, mereka telah melihat banyak badai dan tidak berinteraksi dengan makhluk abadi dari ketiga sekte tersebut. Mereka mempertahankan reservasi dan kesombongan para naga. Sebelum gelombang kedua orang dari sekolah Chan dan sekolah Jeetiba, para tamu hampir semuanya hadir. Li Changshu menghitung waktunya. Ketika langit memutih di timur, dia memimpin enam Cloud Ascension Platforms ke langit di atas kuil Dewa Laut. Tuan Suandu berdiri dan tersenyum. Semuanya, tolong lihat apa yang telah disiapkan Changgeng. Yang abadi dari kedua sekte itu berdiri dan mengikuti di belakang Tuan Suandu. Mereka melayang keluar dari tempat itu dan duduk di platform Cloud Ascension. Master Suandu, Zhao Gongming, Chi Jingzi, Huanglong yang disempurnakan, sepuluh penguasa surgawi, dan Dewi Roh Api diatur oleh Li Changshu untuk duduk sendirian di platform Cloud Ascension. Yang abadi lainnya mengambil tempat duduk mereka sesuai dengan warisan dao mereka. Para tetua naga juga menempati platform Cloud Ascension. Dibandingkan dengan kemewahan majelis naga dan pernikahan, sekte Dewa Laut. Itu memang sedikit lusuh. Namun, ketika enam Cloud Ascension Platforms terbang keluar dari kota Ansui, pemandangan lautan manusia di bawahnya cukup spektakuler. Pada saat itu, enam awan putih beterbangan. Cahaya abadi melekat pada mereka, dan ada banyak sosok manusia di bawah semuanya meneriakkan Dewa Laut dan Dewa. Suara mereka seperti tsunami. Segera, kenam awan putih itu berhenti di depan peron. Mereka berada dalam posisi, melihat, terbaik yang disimpulkan oleh Li Changshu. Tidak lama kemudian, ratusan ahli dari naga bergegas mendekat dan duduk di atas awan di samping Cloud Ascension Platform. Sebagian besar dari mereka dengan rasa ingin tahu mengukur Master Suandu, Zhao Gongming, dan para ahli lain dari sekte Dao, mereka ingin diyakinkan, tetapi mereka tidak berani. Li Changshu telah membuat platform setinggi 100 kaki dan terbuat dari tanah dan batu. Ada platform persegi di atasnya dengan panjang dan lebar 200 kaki. Ada tangga lebar di tiga sisi. Di sisi selatan peron ada cermin perunggu besar, ada formasi susunan rumit yang terukir di atasnya. Tidak diketahui untuk apa mereka digunakan. Apa yang dilakukan sekte Dewa Laut? Yang abadi dari kedua sekte itu bingung. Naga juga sedikit penasaran. Chang, geng. Tuan Suandu memanggil, Li Changshu, yang berada di belakang peron dan menjelaskan berbagai hal kepada beberapa musisi wanita. Buru-buru terbang di atas awan. Aku di sini. Apa yang kamu persiapkan untuk dilakukan? Master Suandu tersenyum dan berkata, Apakah Anda akan menghotbahkan Dao di sini, atau Anda akan menghotbahkan ajaran sekte Dewa Laut kepada manusia? Li Changshu buru-buru berkata, Guru Taoise Agung, bagaimana saya berani menghotbahkan Dao di depan begitu banyak ahli. Ajaran sekte Dewa Laut hanya untuk mendorong manusia untuk berbuat baik. Ada acara yang mengembirakan hari ini, jadi saya secara khusus menyiapkan beberapa tarian untuk menghilangkan kebosanan para senior dan sesama Taoise. Saya akan membaginya dengan orang-orang percaya dari sekte Dewa Laut. Master Taoise Agung langsung tertarik. Kamu tahu hal-hal ini. Saya tahu sedikit. Li Changshu tersenyum dan berkata, Aku akan turun dan bersiap sekarang. Guru Taoise Agung berkata, Pergilah dan sibuklah. Saya akan membantu Anda mengurus tempat ini. Yang abadi di Cloud Ascension Platform di kedua sisi dengan tergesa-gesa mengatakan bahwa mereka tidak perlu khawatir dan mereka dapat melakukan apa yang mereka suka. Biarkan Guru Taoise Agung menyajikan teh. Bahkan Istana Awan Ungu bisa memiliki standar keramah-tamahan seperti itu. Li Changshu terbang ke bawah dan terus sibuk. Sebagai direktur lapangan, dia masih harus membimbing mereka di tempat. Segera, puluhan pria kekar membawa drum, sitar, pipa, dan alat musik lainnya dan menempatkannya di dua sudut sisi selatan peron. Setelah itu, sekelompok pria kekar berdiri di tengah peron dan menyilangkan tinju di depan dadah. Meskipun dia terlihat tenang di permukaan, pada kenyataannya, Li Changshu tidak berhenti mengirimkan transmisi suara. Perhatikan ekspresimu. Kamu harus tersenyum nanti. Tersenyumlah dan pikirkan sesuatu yang bahagia. Yang di pojok belakang agak miring. Berdiri tiga inci ke kiri. Kamu harus ingat untuk menggunakan kekuatan sedang seperti yang kamu lakukan selama latihan. Kamu harus sedang. Kamu menari, bukan berkelahi dengan orang-orang dari desa tetangga. Musisi lain naik ke peron. Mereka semua adalah pria dan wanita fanah. Mereka duduk di sudut di samping alat musik. Pada saat itu, Li Changshu menjentikkan kocokan ekor kudanya, cermin perumbu besar secara bertahap menyalah. Pembatasan dan jimat di atasnya semuanya diaktifkan, membentuk proyeksi di udara di atas kerumunan. Langit berangsur-angsur cerah. 49 pria kekar berbaris dalam formasi. Para musisi di kedua sisi sudah menekan senar atau mengambil seruling mereka. Ketika gumpalan emas muncul di langit timur, matahari terbit dari samudera timur, dan seberkas cahaya keemasan bersinar di peron. Li Changshu menepuk bahu Aoyi. Aoyi menarik nafas dalam-dalam dan melompat. Dia mendarat di tengah belakang panggung, mengangkat stick drum di tangannya, dan memukulnya dengan keras. Dong. 49 pria kekar berbaju merah lengan pendek menghentakkan kaki dan mengayunkan tinju serempak. Meskipun mereka manusia, mereka memiliki kekuatan maskulin yang kuat. Pria kekar pertama mengambil setengah langkah ke depan dan berteriak, Hei! 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 Ah! Suara suona terdengar, dan senar sitar dimainkan serempak. Lusinan pria kekar mulai menari mengikuti irama genderang. Gerakan mereka rapi dan seragam, dan mereka terus mengubah formasi mereka. Kerumunan di bawah segera bersorak, yang abadi di awan juga menyalah. Pada saat itu, di dunia primordial, musik dan tarian memberi kesan kepada orang-orang bahwa sekelompok wanita mempesona sedang menari. Mereka lembut dan halus, dan mereka tampak kabur. Ketika Li Changsiu melakukan itu, dia juga memiliki selera yang buruk. Lagu pembukanya diadaptasi dari penggalan, Workers are the Most Beautiful. Awalnya, dia telah menghapus program, itu karena dia merasa tidak perlu. Namun, dia tidak menyangka begitu banyak makhluk abadi dari tiga sekte yang akan datang hari ini. Untuk menghibur yang abadi ini, Li Changsiu menambahkan kembali program-program itu, usai menari, puluhan pria kekar terengah-engah dengan senyum tulus dan antusias. Manusia di bawah bersorak lagi, yang abadi di awan tercengang. Li Changsiu menghela napas legah. Efeknya tidak buruk, Aoi berhenti memalu dan berbalik untuk melompat. Tubuhnya berubah menjadi naga biru dan terbang mengitari tempat besar dengan platform sebagai titik awal. Kemudian, dia berubah menjadi manusia dan mendarat di peron. Teriakan, pelindung hebat, dan pelindung hebat terdengar dari bawah. Aoi menangkupkan tangannya dan membungkuk. Sosoknya diproyeksikan ke langit di atas kerumunan. Dia berkata dengan keras, teman-teman di sana, apa kabar teman-teman di gunung dan laut, apa kabar, suara yang tak terhitung jumlahnya menyapu dan menyatu menjadi kata, baik, yang naik dan turun secara berurutan. Aoi mengangkat tangannya dan menekannya. Sorak-sorai dengan cepat meredah. Kemudian, pangeran naga kedua berteriak keras, sekte Dewa Laut memiliki kesempatan yang mengembirakan. Teman abadi dan orang percaya telah berkumpul. Semua orang telah berkumpul bersama untuk merayakan upacara Dewa Laut. Dewa Laut juga mengawasi dari laut. Dia mengirim saya untuk merayakan dengan semua orang. Semuanya, jangan berkerumun dan jangan berisik, jika Anda lapar atau haus, Anda dapat mencari makanan dan air yang telah disiapkan di daerah Anda masing-masing. Jika ada perampok atau pembuat onar, Dewa Laut akan menghukum mereka. Apakah Anda mendengar saya dengan jelas? Manusia yang tak terhitung jumlahnya di bawah berteriak serempak. Baiklah. Aoi menjawab sambil tersenyum. Dia mengintip kata-kata yang tertulis di telapak tangannya dan berkata dengan keras, selanjutnya, utusan Dewa Desa Siong dari sekte Dewa Laut dan para prajurit serta penjaga kediaman tuan kota-kota Ansui akan berlatih pertunjukan besar, bangkit dan jatuhnya ras manusia. Ini adalah jalan yang diperjuangkan oleh nenek moyang umat manusia, dan juga harapan yang ditempatkan oleh nenek moyang umat manusia pada umat manusia saat ini. Setelah pengumuman itu, Aoi melompat dari panggung dan menghelan napas legah. Dia tersenyum bahagia pada broter hierarknya, Li Changshu mengangkat tangan kanannya dan mengacungkan jempol. Pada saat ini, 17 hingga 18 pria berotot lainnya, yang mengenakan rok pendek dari kulit dan anting-anting jerami di kepala mereka, bergegas ke atas panggung sambil berteriak, ini berarti umat manusia baru saja diciptakan oleh Dewi Nuwa. Mereka bodoh di bumi dan hidup dengan mengumpulkan dan berburu. Musik dan koreografinya juga siap pakai Tarzan Next Door. Untuk sesaat, yang abadi dan naga di atas dan manusia di bawah semuanya tertawa, di sisi lain, guru Taoise Agung sangat emosional. Ada sedikit ingatan yang jauh di matanya, ini adalah kehidupan saudara laki-laki dan perempuannya di masa lalu, ah, Changshu benar-benar bijaksana. Ada juga 19 tarian lainnya, seperti, pengeboran kayu untuk membuat api, lagu pertempuran es dan api, taiji, banjir penghancur dunia, dan, tiga penguasa dan lima kaisar. Semuanya diadaptasi dari banyak peristiwa besar yang dialami umat manusia sejak zaman kuno. Ketika umat manusia pertama kali didirikan, itu terutama lucu. Di tengah, saat umat manusia mengalami banyak bencana, melodinya menjadi dalam dan penuh gairah. Saat umat manusia bangkit, musik segera menjadi megah dan megah. Tidak lama kemudian, guru Taoise Agung memanggil Li Changshu. Zhao Gongming, Huanglong yang disempurnakan, dan makhluk abadi lainnya dari tiga sekte mengelilinginya dan bertanya kepada Li Changshu dengan penuh semangat bagaimana dia mendapatkan ide-ide itu. Sangat menarik untuk ditonton. Li Changshu tidak mungkin mengatakan bahwa dia telah menyalinnya dari kehidupan sebelumnya. Dia bisa mengatakan bahwa dia telah berubah menjadi inkarnasi dan berkeliling dunia fanah. Dia telah mencampurkan banyak pertunjukan ras manusia fanah dan menciptakan tarian mendongeng seperti itu. Itu tidak diciptakan oleh dirinya sendiri. Jika tokoh besar tertarik, dia bahkan bisa membuat beberapa opera yang abadi memujinya tanpa henti. Sepertiga dari tarian pertama, dua awan abadi terbang dari utara dan selatan. Guang Chengzi, Yu Ding yang disempurnakan, Dewi Roh Penyu, dan Dewi Mudang masing-masing membawa lebih dari seratus kultifator penyempurnaan Ki untuk bergabung dalam kesenangan. Itu tentu saja karena guru taois agung Suandu, Suandu membawa Li Changshu ke kiri dan kanan untuk menyambut mereka. Mereka mengatur agar yang abadi mengambil tempat duduk mereka. Kursi naga diperas sedikit lebih jauh, setelah beberapa saat, awan kelabu terbang dari barat, ada beberapa pria berotot berdiri di depannya, diikuti oleh lebih dari seratus sosok kekar. Neterward baru saja tiba. Ketika mereka melihat beberapa orang Magihuman melakukan tarian perang di peron, mereka mengerutkan kening. Utusan penuai jiwa, Kepala Sapi, mengerutkan kening dan berkata, bagaimana bisa keturunan orang Majus menari di atas panggung, seorang jenderal dunia bawah di samping menyodok lengan Ox Head dan mengangkat dagunya ke arah sekelompok besar orang di peron. Kepala Sapi melihat lebih dekat dan segera mengenali beberapa dari mereka. Dia dengan hati-hati merasakan Rune Dao yang tersembunyi dari para ahli itu dan tidak bisa menahan senyum canggung. Tidak buruk. Kamu telah membuat kami bangga. Kelompok pelayan Neterward dari Ras Magi tidak bisa menahan tawa, Li Changshu terbang untuk menyambut mereka dan melaporkan bahwa dia berasal dari Dewa Laut Samudera Selatan. Dia juga menyebutkan teman baiknya, Li Changshu dari Gerbang Duxian. Ox Head dan orang Majus lainnya juga sangat sopan, mereka terus memuji Dewa Laut dan berterima kasih kepada Sekte Dewa Laut karena telah merawat para magi human. Itu juga merupakan awal dari hubungan formal dengan Neterward. Orang Majus suka berdiri di tanah. Li Changshu juga telah memesan tempat untuk mereka sebelumnya, kedatangan akhirat tidak menarik banyak perhatian. Musik di Samudera Selatan menyebar sejauh 50 km. Upacara Dewa Laut dipenuhi dengan sorakan dan tawah. Saat tarian kelompok Human Services and Sings berakhir, suasana upacara sudah mencapai klimaks, ada juga yang abadi dari Sekolah Jie dan Sekolah Chan yang bertanya kepada Li Changshu bagaimana mereka bisa berlatih tarian kelompok seperti itu. Li Changshu tidak bisa menjelaskan pada saat itu. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan berbicara dengan semua orang setelah upacara, setelah kelompok menari, dua pria kekar melompat ke atas panggung, mengambil alegro, dan menabuh gong dan genderang. Mereka mulai membawakan lagu tradisional Sekte Dewa Laut, Puji Dewa Laut. Tarian kelompok berikutnya, Dewa Laut, Naga dan Laut, sudah mulai dipersiapkan. Yang perlu disebutkan adalah bahwa dalam tarian kelompok ini, ada juga konten tarian seperti, gambar naga di sebelah kiri, dan, jika saya pergi memancing, apakah kamu masih mencintaiku? Dari pagi hingga pagi, Samudera Selatan ramai dengan aktivitas. Upacara Dewa Laut bisa dianggap sebagai acara baru, pada saat itu, di gerbang selatan surga, para dewa dan jenderal surgawi, yang telah dikejutkan oleh keributan di dunia fana, hanya bisa menahan rasa ingin tahu mereka dan menunggu dengan tenang hingga tengah hari. Mengapa begitu semarak di Samudera Selatan? Di depan gerbang selatan surga, Dong Mu Gong, yang telah berganti jubah baru, memegang dekret tujuh warna yang berkilauan dan berkata sambil tersenyum. Di belakang jenderal Dong Mu ada beberapa jenderal surgawi alam keabadian emas dengan rune dao yang dalam dan aura kental. Masing-masing menjawab dengan beberapa kata yang tidak berarti, di belakang jenderal surgawi alam dewa emas, ada barisan prajurit surgawi dan jenderal surgawi dengan baju besi cerah, sebagian besar prajurit surgawi memegang tombak, sementara para jenderal surgawi memakai pedang. Mereka semua mengenakan baju besi putih perak, dan ekspresi mereka serius, ini seharusnya menjadi pertama kalinya pengadilan surgawi turun ke dunia fana untuk mengeluarkan dekret Kaisar Giyok. Puluhan ribu prajurit surgawi dan jenderal surgawi telah dipilih dengan ketat. Ada persyaratan tertentu dalam hal tingkat kultivasi dan penampilan, para jenderal surgawi secara pribadi dipilih oleh Mu Gong. Mereka lebih berpengalaman dan dapat diandalkan. Prajurit surgawi dan jenderal surgawi telah menerima berita itu. Kali ini, Kaisar Giyok telah menganugerahkan gelar dewa laut sebagai dewa yang sah dari pengadilan surgawi, siapa dewa laut ini. Dalam beberapa dekade terakhir, ada banyak desas-desus tentang dewa laut samudera selatan di pengadilan surgawi. Beberapa orang mengatakan bahwa dia adalah murid termuda dari sekolah Lord Sage of Rennes. Dia dipilih oleh Lord Sage untuk membantu Kaisar Giyok dan mengintegrasikan tiga alam. Ada juga orang yang mengatakan bahwa dia adalah orang kepercayaan Kaisar Giyok dan penasihat paling terpercaya Kaisar Giyok. Namun, banyak jenderal surgawi masih merasa bahwa mereka membuat gunung dari sarang tikus mondok. Dewa Bulan, yang mengenakan jubah pernikahan, mengendarai awan dan melayang dari belakang. Setelah membungkuk kepada Dong Mugong, dia mengerutkan kening dan bertanya, Mugong, apakah kita perlu mempersiapkan sesuatu lagi untuk orang-orang yang akan memberinya selamat? Yang mulia tidak menjelaskan ini. Dong Mugong merenung sejenak. Ketika saatnya tiba, Dewa Bulan dan semua orang akan memberi selamat padanya. Bukankah kita membutuhkan hadiah ucapan selamat? Tentu saja tidak. Dong Mugong tersenyum dan berkata, Tidak akan terlambat untuk memberikan hadiah setelah rekan taois Dewa Laut memasuki pengadilan surgawi. Tidak perlu hari ini. Itu benar. Mugong benar. Dewa Bulan menangkupkan tangannya dan pergi. Dong Mugong menghitung waktu dan melihat ke arah Golden Crow Planet. Dia berkata, Semua prajurit surgawi, besiaplah. Di dalam dan di luar gerbang surgawi selatan, puluhan ribu prajurit surgawi menjawab serempak. Di sini, mem. Dong Mugong mengangguk. Kami akan pergi dalam dua jam. Prajurit surgawi dan jenderal surgawi segera menghela nafas legah. Mereka juga merasa sedikit tidak berdaya untuk mengeluh. Mugong jelas sedikit gugup. Itu tidak bisa membantu. Yang lain tidak mengetahui bobot keputusan itu. Tetapi Dong Mugong sering berada di sisi Kaisar Giyok. Dia tahu itu dengan sangat baik. Dewa Laut pasti akan menjadi menteri penting pengadilan surgawi di masa depan. Setelah masalah dengan naga berakhir, tingkat Dewa Laut-Dewa mungkin akan sama dengan tingkat Dong Mugong. Apalagi, Dewa Laut memiliki latar belakang dan strategi. Dia juga tahu bagaimana menjadi menteri dan pribadi. Kaisar Giyok sangat memuji dia, tapi dia tidak takut padanya. Sungguh, Dewa harus direndahkan, dan barang harus dibuang. Membuka surat keputusan yang berisi aliran cahaya tujuh warna, Dong Mugong dengan hati-hati membaca isinya. Dia takut dia akan salah mengucapkan kata atau menggunakan nada yang salah nanti, abadi pergi ke pengasingan selama bertahun-tahun. Bagi sebagian besar prajurit surgawi dan jenderal surgawi, dua jam berlalu dalam keadaan Ling Lu. Namun, jenderal Dong Mu merasa bahwa Golden Crow berjalan terlalu lambat dalam dua jam terakhir. Sangat lambat sehingga hati daunnya menderita, akhirnya, ayo pergi. Dong Mugong berteriak pelan. Prajurit surgawi dan jenderal surgawi diberi energi. Mereka mengendarai awan dan berangkat. Mereka berjalan di jalur awan dari gerbang selatan surga dan langsung menuju ke benua selatan. Pada saat itu, di samudera selatan, para ahli dari sekte dao dan naga, yang telah merasakan sesuatu yang salah, mengalihkan perhatian mereka dari pertunjukan menyanyi dan menari dan melihat ke langit. Di sana, lapisan awan putih menekan, dan sosok tinggi berdiri di atasnya. Prajurit surgawi dan jenderal surgawi. Mengapa prajurit surgawi ini ada di sini? Mungkinkah mereka ada di sini untuk memberi selamat kepada kita? Omong-omong, mengapa sekte dewa laut mengadakan perayaan ini hari ini? Di tengah diskusi, nyanyian dan tarian di panggung di bawah tiba-tiba berhenti. Aoyi melompat ke peron lagi dan mengangkat token giok dengan ukiran kepala naga di atasnya. Dia berteriak, di mana prajurit dan jenderal naga, para ahli naga menjawab serempak, saya di sini. Rambut panjang Aoyi berkibar tertiup angin. Dia bersemangat tinggi, dan jarang dia mengambil inisiatif untuk mengungkapkan sedikit martabat. Penjaga naga sejati dari sekte dewa laut, panggil seribu pasukan naga banjir abadi dan sambut prajurit surgawi dari pengadilan surgawi. Ya, pada saat itu, raungan naga terdengar. Lebih dari sepuluh naga keluar dari awan dan berubah menjadi naga sejati di langit. Mereka memimpin seribu naga banjir dan membubung ke langit. Di bawah sinar matahari, sisip naga dengan berbagai warna bersinar terang. Pemandangan seribu naga membubung ke langit sangat spektakuler. Banyak manusia yang bersemangat, meskipun mereka tidak tahu apa yang membuat mereka bersemangat. Wajah halus Aoyi dipenuhi dengan kesungguhan saat dia berteriak, jangan khawatir. Dia berteriak, tolong, patung dewa laut, hey, 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 hey. Nyanyian yang keras dan jelas terdengar dari sisi peron. 18 utusan ilahi dari sekte dewa laut mendukung dan membawa patung giyok putih setinggi 30 kaki di pundak mereka. Mereka menaiki peron dari samping dan menempatkan patung di tengah peron. Pembatasan di tepi platform diaktifkan secara diam-diam. Cahaya abadi mengelilingi patung itu. Di bawah peron, orang-orang percaya dari sekte dewa laut berlutut serempak. Aoyi berteriak lagi, tolong, dewa laut, undang dewa laut. Pada awalnya, manusia itu sedikit terpanah, yang abadi dari tiga sekte dan para ahli naga tanpa sadar mulai mencari Li Changshu. Namun, mereka tiba-tiba menyadari bahwa Li Changshu telah menghilang. Saat ini, seberkas cahaya terbang keluar dari samudera selatan dan berputar di udara, menginari cermin perunggu. Patung dewa laut di depan cermin perunggu dengan cepat meleleh. Dalam sekejap mata, itu terbungkus awan. Saat awan dan kabut menghilang, sesosok yang terbuat dari cahaya biru berdiri di sana dengan tenang. Situasi itu ditransmisikan ke semua bagian tempat pada waktu yang sama, semua manusia memanggil dewa laut. Kebanyakan yang abadi mengatakan bahwa mereka tahu bagaimana bersenang-senang. Master Taoise Agung tersenyum dan menyipitkan mata ketika dia melihat itu. Zhao Gongming membelai janggutnya dan tersenyum. Huanglong yang sempurna merenung. Yang lainnya, seperti Guang Chengzi, Qi Jingzi, Yu Ding yang sempurna, Dewi Roh Penyu, dan Dewi Wudang, tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Mereka semua adalah orang-orang berpengetahuan. Mereka secara alami tahu bahwa itu hanyalah metode untuk meningkatkan keyakinan manusia. Meskipun cerdik, itu tidak bisa dianggap kuat. Tiba-tiba, sosok cahaya itu berkata, di mana inkarnasi saya. Di bagian belakang peron, patung kertas Li Changshu yang terlihat seperti makhluk tua abadi terbang dan mendarat di belakang sosok cahaya. Kemudian, dia memegang pengocok ekor kudanya dan berjalan maju untuk menyatu dengan sosok cahaya itu. Dalam sekejap, lapisan riak muncul di peron, menyebar jauh dan dekat. Ketika cahaya menghilang dan riak air menghilang, gelombang energi spiritual murni tertiup angin. Manusia akan dapat memperkuat tubuh mereka dan menyingkirkan penyakit jika mereka menghirup energi spiritual. Ahem, mari kita bicara tentang hal-hal serius. Pada saat itu, inkarnasi patung kertas Li Changshu berdiri berdampingan dengan Aoyi dan menerima kekuatan persembahan dupa dan pahala yang telah terkumpul. Li Changshu telah berupaya untuk menciptakan trik semacam itu hanya agar para penganut sekte Dewa Laut tidak akan kecewa. Jika patung kertas abadi tua, yang sering muncul, berdiri dan mengatakan bahwa dia adalah Dewa Laut, bahkan jika manusia akan mempercayainya, mereka pasti akan kehilangan sebagian dari kerinduan mereka akan Dewa Laut. Setelah itu, cahaya abadi di Samudera Selatan muncul, dan dia menggunakan mantra Dharma untuk membentuk hantu. Kemudian, dia menunjukkan bahwa Dewa Tua itu hanyalah inkarnasi dari Dewa Laut, itu secara langsung meningkatkan kedalaman konsep Dewa Laut dan membuat orang percaya lebih bersatu. Begitulah pahala dari persembahan dupa dipadakan. Aoi membungkuk dan mundur dua langkah. Li Changshu duduk bersila di udara. Tubuhnya perlahan naik seratus kaki dan dia melafalkan ajaran sekte Dewa Laut. Dia menasihati para penganut sekte Dewa Laut untuk bekerja keras menjadi kaya, menghormati yang tua, dan mencintai yang muda. Tidak lama kemudian, gumpalan pahala dari persembahan dupa memadat di atas kepala manusia. Mereka berubah menjadi cahaya keemasan yang memenuhi langit dan berkumpul menuju Li Changshu, yang abadi dari tiga sekte, yang awalnya mengejeknya, merasakan kekuatan jasa yang sebenarnya. Cara mereka memandang Li Changshu berubah. Banyak makhluk abadi yang ingin mengembangkan persembahan dupa juga menyatakan bahwa mereka benar-benar telah mempelajari sesuatu hari ini, ketika Li Changshu selesai berbicara tentang ajaran sekte Dewa Laut, demuruh genderang perang terdengar di langit. Awan putih beterbangan dari langit, dan ada prajurit surgawi berbaju besi perak dan jenderal surgawi berdiri di atasnya, naga meraung, dan seribu naga menari di kejauhan. Mereka telah menyelesaikan tugas menyambut prajurit surgawi. Pada saat itu, sebagian besar ahli naga dan dewa dari tiga sekte belum menyadari apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, gumpalan kekuatan dao surgawi mengembun di atas Laut Selatan. Seberkas cahaya keemasan keluar dari gerbang surgawi selatan pengadilan surgawi, melewati lapisan ruang dan menyinari Li Changshu. Li Changshu berdiri di udara. Matanya bersinar saat dia berkata dengan suara yang jelas, hari ini adalah hari aku mendapatkan pengakuan dao surgawi dan menjadi dewa yang adil. Begitu dia selesai berbicara, prajurit surgawi dan jenderal surgawi di atas awan putih membuka jalan, sesosok menginjak cahaya keemasan dan mendekat. Pakaian dan rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan dia memegang kain tujuh warna di tangannya. Itu adalah Dong Mugong. Dong Mugong mengamati dengan akal sehatnya dan tangannya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Apa? Formasi macam apa ini? Apakah mereka bersorak untuk pengadilan surgawi, atau apakah mereka mencoba mengintimidasi pengadilan surgawi? Mengapa begitu banyak tokoh penting dari tiga sekte yang datang? Dong Mugong mengangkat dekrib di tangannya dan menenangkan dirinya. Di mana Dewa Laut Samudera Selatan, Li Changshu, yang berada di bawah, membungkuk dan berdiri dalam cahaya keemasan. Aku di sini, Kaisar Giyok memiliki dekrib, Dewa Laut, dengarkan. Dong Mugong perlahan membuka gulungan di tangannya dan membaca dengan keras. Hari ini, ada Dewa Laut di Samudera Selatan. Dia telah mengumpulkan orang-orang percaya dan mendirikan sekte dupa pembakaran. Dia telah mengajar orang-orang, melindungi manusia, dan membunuh setan. Kaisar Giyok dari pengadilan surgawi merasa bahwa Dewa Laut telah melakukan perbuatan baik. Dia memikirkan hati orang-orang dan membuat pengecualian khusus. Di bawah perintah Istana Emas Surgawi, Paragon Tertinggi Alam, Kaisar Giyok Ajaib. Segel, Dewa Laut Samudera Selatan, Li Changgeng, adalah Dewa Empat Laut tanpa celah yang misterius. Dia menikmati pengorbanan makhluk hidup di empat lautan dan mengajar di tepi empat lautan. Dia memasuki jajaran abadi dari Linkio Hall of the Celestial Corps. Dia memiliki hak untuk mendiskusikan masalah di aula pencerahan dan bertanggung jawab atas pertempuran, wabah penyakit, tentara, dan bencana di empat lautan. Patroli empat lautan atas nama surga, Li Changshu, yang berada di bawah, membungkuk dan berteriak, Changgeng, terima perintahku. Segera setelah dia selesai berbicara, keputusan di tangan Dong Mu Gong berubah menjadi aliran cahaya tujuh warna yang membawa kekuatan dao surgawi yang kaya. Itu terbang menuju Li Changshu dan memasuki dada Li Changshu. Dalam sekejap, gelombang kekuatan dao surgawi menyelimuti Li Changshu, cahaya keemasan dengan cepat ditarik kembali dan berkumpul dengan aliran cahaya tujuh warna. Mereka memasuki inkarnasi Li Changshu dan langsung menuju tubuh utamanya. Benar saja, memang seperti itu. Sebelum dia sempat bergembira, tubuh utama Li Changshu sudah tenggelam oleh pahala. Untungnya, hanya pahala yang diberikan kepadanya. Tidak ada pencerahan atau apapun untuk secara paksa menaikkan level kultifasinya. Tingkat kultifasinya adalah salah satu kartu truf Li Changshu. Kartu truf itu bukanlah pencegah, tapi kebingungan. Jika dia melampaui kesengsaraan Dewa Emas pada saat itu dan cukup beruntung untuk melewatinya, itu sama saja dengan memberitahu orang lain bahwa dia baru saja mengembangkan Dewa Emas. Itu akan lebih berbahaya. Hanya dengan membuat orang yang ingin menargetkannya tidak dapat mengetahui kekuatannya yang sebenarnya, dia dapat membuat pihak lain lebih ragu. Kekuatan Dao Surgawi yang dibentuk oleh keputusan tersebut diringkas menjadi gerpu tujuh warna dalam jiwa esensi Li Changshu. Esensi jiwa Li Changshu memegang gerpu panjang. Angin dan awan di atas samudera selatan berubah, dan gelombang naik di permukaan laut. Ciwa esensinya segera melepaskan gerpu panjang, dan samudera selatan dengan cepat kembali damai. Posisi Dewa ini bukan hanya untuk pertunjukan. Sepertinya aku bisa mempengaruhi empat lautan sekarang. Di langit, Dong Mugong menarik nafas dalam-dalam lagi dan berkata dengan lantang, Kaisar Giyok menghadiahimu. Li Changshu tidak berani menyentuh gerpu panjang lagi dan mendengarkan dengan tenang. Kaisar Giyok telah memberinya tiga harta, yang pertama adalah catatan harta karun hidrologi empat laut, yang mencatat informasi rincin tentang empat laut. Yang kedua adalah pakaian istana. Itu adalah harta karun Numinous Merit. Kemampuan bertahannya rata-rata, tetapi poin utamanya adalah terlihat tampan. Harta ketiga adalah pedang, itu adalah harta karun Numinous Pahala Postnatal. Nama Dewa Laut terukir di atasnya. Dia bisa menggunakan pedang untuk memobilisasi pasukan pengadilan surgawi. Seorang jenderal surgawi turun dengan tiga harta. Setelah Li Changshu menerimanya, dia merasa agak emosional. Kaisar Giyok cukup murah hati. Dia telah memberinya posisi Dewa, jasa, otoritas, dan prajurit. Dia bertanya-tanya apakah yang abadi dari tiga sekte akan merindukan pengadilan surgawi dengan perlakuan yang begitu murah hati. Dia memindai dengan inderanya yang abadi dan menyadari bahwa sebagian besar yang abadi dari ketiga sekte itu penasaran dan merasa itu cukup menarik. Di sisi lain, para naga memiliki ekspresi yang rumit. Mereka kurang lebih iri. Puncak hari itu baru saja dimulai. Li Changshu memegang pedang Dewa Laut dan berteriak, di mana hirarki kedua Aoyi. Dengan raungan naga, Aoyi berubah menjadi naga biru dan terbang dari samping. Dia melingkarkan tubuh naganya dan melayang di depan Li Changshu. Li Changshu berkata, hari ini, aku adalah Dewa Laut. Anda adalah komandan Angkatan Laut Empat Laut. Anda harus memiliki posisi Dewa dari pengadilan surgawi. Setelah mengatakan itu, Li Changshu mengarahkan pedangnya ke depan dan hendak membagikan sebagian dari jasa posisi Dewanya. Namun, sebelum dia bisa menyerang, sinar cahaya keemasan lainnya terbang dari gerbang selatan surga dan mendarat di tubuh Aoyi, menyelimuti tubuh naga Aoyi. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Ya, simpan. Cahaya keemasan jauh lebih redup daripada cahaya keemasan yang menyelimuti Li Changshu sebelumnya. Secara alami, kekuatan pahala yang dikandungnya jauh lebih sedikit. Kekuatan Dao Surgawi mengelilingi tubuh Aoyi dan sisik naga di tubuhnya bersinar terang. Tiba-tiba, aura pembunuh berwarna merah darah keluar dari dahi Aoyi dan memadat menjadi bayangan hitam pekat. Namun, itu dihancurkan oleh kekuatan Dao Surgawi. Itu, karma negatif para naga. Aoyi telah memperoleh posisi Dewa Dao Surgawi. Meskipun itu hanya tingkat terendah dan milik Dewa Laut, karma negatif yang dia bawa sebelum dia lahir terhapus. Tiba-tiba, cahaya hijau yang cemerlang muncul dari seluruh tubuh Aoyi, kekuatan pahala tersembunyi di tubuh Aoyi, dan Aoyi diselimuti oleh cahaya hijau yang kaya. Kekuatan garis keturunannya tidak lagi terbatas. Garis keturunan Raja Naga melonjak. Asurei Dragon melonjak ke langit dan menabrak awan hitam, kilat menyambar di dalam dan di luar awan hitam, tapi aura Aoyi terus meningkat. Li Changshu tersenyum tipis saat melihat itu. Namun, sebagian besar dari ratusan ahli naga terkejut. Jelas, mereka sangat tersentuh, banyak naga tua meneteskan air mata dan saling memandang tanpa berkata-kata. Efeknya ternyata bagus. Li Changshu telah menempatkan jalan keluar para naga di depan mereka hari ini. Terserah mereka untuk memilih. Garpu panjang itu, kali ini, Li Changshu mempertahankan ketenangan pikiran, tangan kecil jiwa esensinya memegang garpu panjang, dan dia mengerti banyak hal. Harta itu terbentuk dari posisi dewanya. Dengan itu, dia dapat membangkitkan gelombang di empat lautan dan menahan sebagian besar makhluk hidup dengan kecerdasan rendah di empat lautan. Di masa depan, jika dia bertarung dengan orang lain di empat lautan, dia masih bisa meminjam kekuatan suci itu. Lebih-lebih lagi, efek deteksi benda itu sepertinya sangat bagus. Jantung Li Changshu berdetak kencang, saat itu, situasi di samudera selatan dalam radius 5.000 km muncul di hatinya. Dia juga melihat beberapa sosok bersembunyi di langit di atas laut. Ada tiga laudao di barat daya. Dua dari mereka telah disentuh oleh kakek Chow di samudera timur sebelumnya. Apakah orang-orang dari sekte barat melihatnya? Itu akan menjadi yang terbaik. Dan di arah tenggara, yang juga berjarak puluhan mil, di tepi pantai yang sangat dekat dengan tempat ini, di dalam awan, sosok cantik itu berdiri dengan tenang, mengawasi tempat ini, kapan? Dia datang, seolah-olah merasakan bahwa Li Changshu menggunakan kekuatan sucinya untuk memata-matai dia, peri di awan terkekeh dan mengungkapkan sosoknya. Dia mengendarai awan menuju cloud platform. Peri yang datang ke sini tetapi tidak mau menunjukkan dirinya secara alami adalah Yun Xiao. Hanya seorang ahli seperti dia yang bisa menghindari deteksi Master Suandu, Zhao Gongming, dan yang lainnya pada jarak puluhan kilometer. Jelas, yang lain tidak tahu bahwa peri Yun Xiao bersembunyi di sana. Li Changshu menggunakan artefak ilahi, dao surgawi untuk secara tidak sengaja menemukan keberadaan peri. Yang terakhir segera merasakannya dan berhenti bersembunyi. Dia terbang menuju cloud ascension platform secara terbuka. Dia hanya tidak mau tampil, tapi bukan karena dia tidak bisa tampil. Di langit, Li Changshu menoleh untuk melihat beberapa kali. Dari sudut ini, melihat peri dari jauh, dia merasa lebih, selamat, dewa laut. Dengan tertawa terbahak-bahak, dewa bulan yang mengenakan jubah pernikahan muncul di awan. Dia memimpin sejumlah besar pejabat dan jenderal pengadilan surgawi ke depan dan menangkupkan tangannya ke arah Li Changshu. Li Changshu mengalihkan pandangannya dan menoleh ke makhluk abadi dari pengadilan surgawi. Dia menangkupkan tangannya dan membungkuk kepada makhluk abadi dari pengadilan surgawi, sebagai kaisar giok dari pengadilan surgawi, apa yang paling tabu. Pasti orang-orang abadi di bawahnya yang telah membentuk klip untuk keuntungan pribadi dan menggulingkan otoritas. Li Changshu sudah siap untuk itu, meskipun dia berbahasa basi dengan yang abadi dan dewa, dia menjaga jarak. Dia tidak menyinggung siapapun, juga tidak berteman dengan yang abadi selain dewa bulan. Setelah yang abadi memberi selamat padanya, Dong Mugong mengendarai awan dan tersenyum. Dewa Laut, urus masalah dunia fanah. Kamu harus melapor ke Aula Pencerahan selama tiga tahun. Li Changshu membungkuk memberi hormat dao. Ini semua berkat bimbingan Mugong yang terus-menerus sehingga saya dianugerahi posisi dewa yang sah oleh yang mulia hari ini. Dewa Laut, kamu terlalu sopan. Dong Mugong tersenyum dan berkata, mulai sekarang, kita akan menjadi menteri di Aula yang sama dan melayani yang mulia. Jika saya berperilaku tidak pantas, tolong ingatkan saya, Dewa Laut. Mugong, kamu terlalu sopan. Sepasang makhluk abadi asli dan palsu saling memandang dan tersenyum. Namun, pemahaman diam-diam mereka tidak berkurang. Dia telah melakukan apa yang dia bisa. Dong Mugong dan yang abadi dari pengadilan surgawi mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sinar cahaya keemasan muncul di langit, membimbing prajurit surgawi dan jenderal surgawi kembali ke gerbang selatan surga. Dari awal hingga akhir, keabadian pengadilan surgawi diselimuti oleh kekuatan dao surgawi dan dilindungi oleh dao surgawi. Itu juga merupakan keuntungan dari pengadilan surgawi. Namun, Li Changsu harus dengan hati-hati mengamati keabadian dao surgawi, ke dao, ke sekte yun, yun ke sekte yang. Kamu yun, untuk mengatakan, dari sekte, li, ke, ke, yun ke, sekte, yun ke, 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 li, ke, dari, ke, 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 dari, sekte, yun, itu, Li Changsu tidak bisa tidak berpikir bahwa penyebab dangkal dari kesengsaraan besar pemberian Tuhan secara alami karena para murid dari tiga sekte itu sombong dan tidak menghormati perintah Kaisar Langit. Oleh karena itu, Kaisar Langit pergi ke Istana Awan Ungu untuk mengeluh dan leluhur dao memanggil tiga orang murni untuk menandatangani gulungan dewa. Misalnya, Disin telah menulis puisi untuk mempermalukan Nuwa dan Nuwa telah mengirim ketiga setan itu karena marah. Itu semua disebabkan oleh musibah, bencana sudah dimulai sebelum itu, keabadian dari tiga sekte memandang rendah pengadilan surgawi. Secara alami, mereka memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Di sisi lain, para ahli naga sangat bersemangat. Banyak naga tua meneteskan air mata saat mereka menatap, naga biru kecil yang berguling-guling di awan hitam dan badai petir. Li Changshu agak setia hari ini. Dia tidak turun untuk menerima tamu, sebaliknya, dia berdiri diam di udara dan menunggu Aoyi menyelesaikan transformasinya. Manusia yang tak terhitung jumlahnya di bawah terus berlutut dan bersujud. Beberapa orang bahkan mengira dewa laut akan naik ke surga dan meninggalkan mereka. Dari wanita berusia 80 tahun hingga gadis muda berusia 16 atau 17 tahun, mereka semua menangis dengan air mata pahit dan sangat tidak ingin berpisah. Untungnya, Li Changshu mengirimkan transmisi suara keutusan ilahi desa Siong untuk mengingatkan mereka. Utusan ilahi mengeluarkan beberapa jingle yang telah dibuat oleh Li Changshu sebelumnya dan mulai menyebarkan beberapa pengetahuan tentang pengadilan surgawi, Dewa Laut hanya diberi penghargaan oleh Kaisar Langit. Di masa depan, dia akan selalu melindungi empat lautan dan menjaga para nelayan yang mencari nafkah. Pada saat yang sama, dia juga mengumumkan bahwa kuil sekte Dewa Laut akan menggantung potret Kaisar Langit di masa depan. Kaisar Surgawi adalah kepala yang abadi dan bertanggung jawab atas semua yang abadi, tangisan dari upacara Dewa Laut segera menghilang, dan semua orang bersorak, memuji The Celestial Tyr. Ketika Aoyi bergegas keluar dari awan hitam, tubuh naganya yang panjangnya 10.000 kaki terbang langsung ke langit dan menukip ke arah Li Changshu. Dia mengecilkan tubuhnya dan berubah menjadi beberapa ratus kaki panjangnya. Dia mengambil inisiatif untuk mendarat di bawah kaki Li Changshu. Naga biru itu berteriak dalam-dalam, Brother Hierar, Li Changshu menggelengkan kepalanya sedikit untuk mengungkapkan penolakannya. Namun, naga biru itu dengan keras kepala menundukkan kepalanya dan menempatkan Li Changshu di atas kepalanya. Kemudian, naga biru membawa Li Changshu dan terbang di langit, itu menarik ribuan naga untuk mengikutinya dan terbang di atas samudera selatan untuk waktu yang lama. Sayangnya, Li Changshu mengenakan jubah panjang. Dia tidak memiliki baju besi atau helm yang kuat, juga tidak memiliki gerpu baja yang mengkilap di tangannya. Jika tidak, itu akan sempurna jika dia mencocokkannya dengan Snowflex Fluttering Gelombang North Wind Blowing Gelombang. Pada saat itu, alam Aoyi setara dengan alam surga abadi tingkat menengah dari para pembudidaya penyempurnaan ki manusia. Itu membuat Li Changshu menghela nafas. Ras yang mengandalkan garis keturunan mereka untuk meningkatkan kekuatan mereka benar-benar tidak masuk akal. Manusia perlu memahami dao agung, tetapi naga hanya perlu mengendalikan garis keturunan mereka, tidak ada gunanya iri. Setelah terbang beberapa saat di atas samudera selatan, Li Changshu melompat ke atas awan. Tubuh naga Aoyi bersinar dengan cahaya kemasan saat dia berubah menjadi wujud manusianya. Dia melompat ke sisi Li Changshu dan menyeringai malu, Li Changshu mengerutkan kening dan berkata, Mengapa kamu tidak berubah ketika kamu dalam wujud manusia? Aoyi menatap tubuh mudanya dan merasa berkonflik. Dia berkata dengan suara rendah, Mungkin karena mimpi buruk yang saya alami ketika saya masih muda belum meredah, eh, Li Changshu mengangkat tangannya dan menepuk pundak Aoyi. Jangan terlalu khawatir tentang ini. Angka ini tidak buruk, hem, setidaknya terlihat mudah. Aoyi terdiam. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Uploader by Novel-Novel Taoistua berwajah dingin dari masa itu tidak dapat ditemukan. Aoyi ingin membalas mereka, tapi dia tidak punya tempat tujuan. Naga sejati dan naga banjir yang mengikuti di belakang mereka terbang menuju upacara Dewa Laut terlebih dahulu. Mereka berubah menjadi bentuk manusia dan berbaris untuk menjaga samudera selatan. Li Changshu mengendarai awan dan terbang menuju upacara bersama Aoyi. Saudara Hierard, apa yang harus kita lakukan selanjutnya dengan posisi Dewa Pengadilan Surgawi? Tidak perlu melakukan apa-apa. Mari kita tunggu ayahmu dan yang lainnya mengambil keputusan. Ayah dan yang lainnya seharusnya membuat keputusan. Li Changshu berkata, sekitar setengah tahun lagi, saya akan melapor ke Pengadilan Surgawi. Apakah Anda ingin pergi dengan saya? Aoyi menganggup berat dan berkata, kakak, kamu bisa menelponku kapan saja. Beban di pundakmu akan semakin berat di masa depan, kata Li Changshu. Jika Anda memiliki sesuatu yang perlu dikhawatirkan atau tidak pasti, Anda dapat membicarakannya dengan saya kapan saja. Jangan menemui jalan buntu dan memimpin. Ah! Aoyi tersenyum dan setuju, senyum pemuda itu begitu jelas sehingga Li Changshu merasa sedikit. Upacara Dewa Laut berlanjut, namun, hidangan utama sudah berakhir. Selanjutnya, tiba waktunya untuk perayaan di dalam Sekte Dewa Laut, Li Changshu mengundang yang abadi dari tiga sekte untuk kembali ke Kuil Dewa Laut untuk minum teh. Kemudian, dia meminta Aoyi untuk menghibur para naga dan para tamu di dunia bawah untuk terus menonton upacara tersebut. Guru Taoise Agong juga mengambil peran sebagai tuan rumah dan mengundang Guang Chengzi, Dewi Roh Kura Kura, Zhao Gongming, Cijingzi, Dewi Mudang, dan murid pribadi orang suci lainnya untuk mendiskusikan dao dengan murid yang hadir. Itu adalah hal yang hebat. Itu membuat Sekolah Chan dan Sekolah Jie yang abadi merasa bahwa perjalanan ini tidak sia-sia. Seorang ahli seperti Guang Chengzi juga menantikannya. Lagi pula, mereka hanya tahu bahwa Tuan Suandu tidak dapat diduga, tetapi mereka tidak tahu seberapa dalam kultifasi kakak tertuanya. Jika mereka mendiskusikan dao bersama-sama, mereka kurang lebih akan bisa mengetahuinya. Oleh karena itu, aula belakang Kuil Dewa Laut segera menjadi tempat untuk mengabarkan dao. Master Taoise Agong menjentikan lengan bajunya dan memasang penghalang di sekitar Kuil Dewa Laut. Li Changshu menyelinap pergi terlebih dahulu dan tidak ikut bersenang-senang. Meskipun dia ingin mendengarkan ceramah Guru Taoise Agong, situasinya saat ini adalah transendensi kesengsaraan sudah dihaluan. Dia hanya beberapa langkah lagi dari gemetar. Jika dia gemetar beberapa kali sebelumnya karena mendengarkan dao, segalanya akan menjadi tidak terkendali. Pada saat itu, tingkat keberhasilan Tribulation Transcendence masih bisa ditingkatkan. Masih ada beberapa metode yang bisa digunakan. Untuk amannya, Li Changshu tidak ingin jatuh cinta pada satu persen itu, pria harus belajar mengendalikan diri. Begitu Li Changshu meninggalkan Kuil Dewa Laut, sebuah transmisi suara masuk ke telinganya. Mengapa kamu tidak mendengarkan kakak senior dan kakak senior menghotbahkan dao? Dia berbalik dan melihat peri Yun Xiao berdiri di awan. Dia mengenakan gaun putih polos dan rambutnya diikat dengan sanggul sederhana. Dia anggun dan luar biasa, dan matanya yang jernih mencerminkan wajahnya yang cantik. Li Changshu tersenyum pahit dan berkata, upacaranya belum selesai, saya, Dewa Laut, bersembunyi di sini dan tidak keluar. Saya benar-benar mengecewakan begitu banyak orang percaya yang bergegas untuk mempersembahkan dupah. Aku juga sangat ingin mendengarkan. Peri Yun Xiao tersenyum saat mendengar keluhan Li Changshu. Li Changshu membungkuk memberi hormat dao. Yun Xiao sedikit menganggup dan membalikkan tubuhnya untuk menerima busur. Li Changshu bertanya, Peri, apakah ada yang penting? Tidak, aku sedikit khawatir tentang kakak sebelumnya, jadi aku mengikutinya ke sini. Yun Xiao berkata dengan lembut, kakak tertekan karena dia tidak menerima undanganmu. Kemarin, dia pergi ke Tri Immortal Island untuk mengeluh kepadaku, kakak ketiga, dan kakak keempat. Saya pikir Anda mungkin memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dengan mengadakan perayaan Sekte Dewa Dupa Pembakaran. Anda seharusnya mempertimbangkannya sebelum memutuskan untuk tidak mengundang kakak. Namun, melihat Big Brother tertekan, saya memintanya untuk berinisiatif menanyai Anda. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Tidak heran, dia mengatakan bahwa kakek Chow harus memperhatikan harga dirinya. Berbicara secara logis, dia tidak akan datang tanpa diundang. Dia tidak mengharapkan, Li Changshu menghela nafas dan berkata, Peri, bisakah kamu berjalan-jalan di Laut Selatan? Saya harus menjelaskan masalah ini dengan benar. Baiklah. Yun Xiao sedikit menganggu. Dia mengendarai awan dan berjalan berdampingan dengan Li Changshu. Ada jarak tiga kaki di antara mereka. Sangat merepotkan untuk menangani hubungannya dengan Zhao Gongming dan Yun Xiao. Mereka tidak bisa menjadi musuh, juga tidak bisa terlalu dekat satu sama lain. Jika tidak, mereka akan terkena karma dan setuju untuk melawan para orang suci. Saat itu, Li Changshu memberikan penjelasan sederhana. Dia baru saja mengadakan pertunjukan untuk naga hari ini dan menunjukkan jalan ke surga untuk naga. Tidak perlu mengundang senior Zhao Gongming, dan seterusnya. Yun Xiao merenung sejenak dan menghela nafas pelan. Rekan Taoist, kamu benar. Kakak laki-laki tidak perlu muncul di acara seperti itu. Saya ceroboh dan meminta kakak untuk datang. Akibatnya, saya menarik para ahli dari dua sekte dan membuat khawatir kakak senior Suandu. Li Changshu memuji dalam hatinya dan buru-buru berkata, Peri, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Hasil dari masalah ini sangat bagus. Pada saat yang sama, itu juga memperkuat latar belakangku. Sekte Barat harus khawatir ketika mereka berkomplot melawanku. Yun Xiao bertanya dengan lembut, Rekan Taoist, mengapa kamu begitu takut dengan sekte Barat? Dengan paman guru berdiri di belakang Anda, bahkan jika sekte Barat memiliki dua orang suci, mereka seharusnya tidak mempersulit Anda. Jantung Li Changshu berdetak kencang. Dia memutuskan untuk mengambil kesempatan untuk mengatakan sesuatu kepada Yun Xiao. Dia menangkupkan tinjunya di udara dengan kedua tangannya. Yun Xiao segera mengerti. Dia melambaikan tangannya dengan lembut dan menciptakan lapisan awan di sekitar Li Changshu. Kemudian, dia berkedip dengan lembut, menunjukkan bahwa dia dapat berbicara dengan bebas. Aku punya beberapa kebohongan untuk dikatakan. Peri, anggap saja itu sebagai lelucon. Li Changshu mengirim transmisi suara. Peri, dalam keadaan apa menurutmu Tuan Sagi akan menyerang secara langsung dan bertarung dengan orang lain dengan kekuatan Dharma seorang suci. Yun Xiao merenung sejenak. Sebelum dia bisa menjawab, Li Changshu melanjutkan, Lalu, dalam keadaan apa menurutmu Tuan Sagi akan menyerang seseorang yang belum menjadi orang suci. Lalu, dalam keadaan apa Lord Sagi akan menyerang seseorang yang belum menjadi orang suci. Demikian pula, ada pertanyaan lain. Dalam keadaan apa Tuan Sagi akan menyerang murid-murid orang suci lainnya. Menurut pendapat saya, kita tidak boleh berpikir bahwa kita aman dan sehat karena perlindungan orang suci. Sebelum menjadi orang suci, kita hanyalah semut. Kita harus waspada terhadap mereka. Kita tidak bisa lengah, kita juga tidak bisa panik. Yun Xiao tidak bisa membantu tetapi berpikir keras. Li Changshu menghela nafas dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana kata-katanya akan mempengaruhi Peri Yun Xiao. Dia tidak tahu apakah dia bisa membuatnya menahan diri selama kesengsaraan besar pemberian dewa di masa depan. Ketika Yun Xiao pergi, dia berterima kasih kepada Li Changshu. Dia sepertinya mengerti sesuatu, tapi dia juga sepertinya sedang berpikir. Dia awalnya datang ke tempat ini untuk melihatnya. Dia tidak pergi ke diskusi Dao karena dia ingin pergi secepat mungkin, namun, dia dan Li Changshu berpencar di langit di atas samudera selatan dan mengobrol sebentar. Li Changshu entah kenapa merasa santai dan bahagia saat dia melihat Punggung Peri Yun Xiao menghilang di kejauhan. Dia kemudian memverifikasi kemampuan pendeteksian garpu emas kecil di samping jiwa esensinya dan menyadari bahwa kemampuan pendeteksiannya terbatas. Pada saat itu, dia hanya mengejar sejauh 14.000 km ketika dia tidak bisa lagi melihat Punggung Peri. Itu harus terkait dengan kekuatanku sendiri. Li Changshu tersenyum di dalam hatinya. Dia masih harus menghabiskan waktu untuk mengembangkan fungsi kekuatan ilahi nanti. Ketika pandangannya beralih ke sekitar upacara Dewa Laut, sudut mulut Li Changshu mau tidak mau berkedut. Kali ini, naga sangat cepat, peti harta karun sudah diangkut. Kali ini, mereka bahkan membawa ratusan pelayan cantik sebagai hadiah untuk merayakan kenaikan Dewa Laut. Bagaimana saya bisa memberikannya secara terbuka ahem, aku pasti tidak akan menerima ini. Li Changshu benar-benar ingin pergi dan bertanya apakah dia bisa menukar pelayan ini dengan bahan dasar susunan. Pada saat itu, ratusan pelayan tidak hanya membuat Li Changshu khawatir, tetapi juga membuat orang-orang dari dunia bawah, yang tidak memiliki banyak kehadiran, menjadi gelisah. Kepala lembu berjongkok di sudut dengan beberapa orang majus ahli. Dia melihat tim pemberi hadiah naga di langit dan merasa bertentangan. Orang-orang tua dari naga ini sangat cepat. Kami baru saja mulai mempelajari cara mengjilat Dewa Laut, dan mereka sudah mengirim hadiah. Marshall, apa yang harus kita lakukan? Netherworld sangat miskin sehingga kita tidak bisa memberi mereka harta. Battle Magi semuanya sekuat palu. Kita tidak bisa memberikannya begitu saja. Oxhead menggertakkan giginya dan berkata dengan suara rendah, bukankah itu hanya memberi mereka spesialisasi? Huff, ada banyak keindahan klan laut di laut. Apakah tidak ada hantu wanita cantik di akhirat? Pergi, kirim seseorang untuk menangkap beberapa ratus hantu wanita ganas yang tidak bisa bereinkarnasi. Mata ahli Magi lainnya menyalah. Guru Taoise Agung dan murid-murid dari dua sekte berhotbah selama dua hari satu malam. Kemudian, mereka membubarkan penghalang dan bubar. Dapat dilihat bahwa yang abadi dari sekolah Chan dan sekolah Jie memiliki pengalaman yang baik dalam mendengarkan Dao, para murid orang suci di kedua sisi tampaknya lebih menghormati guru Suandu. Seperti kata pepatah, tidak ada senioritas dalam Dao. Yang paling kuat adalah ayah. Uhu, tidak ada senioritas dalam belajar. Yang berprestasi adalah gurunya. Guru Taoise Agung lahir dari Dao Agung Taiking. Itu sangat misterius dan tak terlukiskan. Hanya satu kalimat, ikuti hatimu dan bebas dan lengkap, membuat Guang Chengzi, seorang murid dari seorang sage dengan alam yang mendalam, tenggelam dalam pemikiran yang dalam untuk waktu yang lama, Master Taoise Agung tidak langsung kembali ke Istana Tusita. Dia hanya menyuruh Li Changshu untuk menemuinya lagi setelah dia selesai dengan upacaranya. Kemudian, dia pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui. Jangan bicara tentang tiga sekte untuk saat ini, naga sangat bersemangat kali ini. Ketika karma negatif naga di Aoyi menghilang, naga yang telah tenggelam ke jorang tak berujung tampaknya telah meraih sedotan dan melihat seberkas cahaya. Mereka mengirim banyak hadiah hari itu. Beberapa putra naga yang hadir berbaris dan berjalan ke depan untuk membiasakan diri dengan Dewa Laut. Bagaimana mungkin hanya ada satu komandan di bawah Dewa Laut? Kalau begitu, setidaknya harus ada beberapa wakil komandan, jenderal, dan kapten, kan? Dengan kesuksesan Aoyi sebagai contoh, para naga sangat bersemangat. Mereka benar-benar ingin menunggangi mantel Dewa Laut Samudera Selatan. Untuk naga, Dewa Laut-Laut Selatan, tidak, kata, Laut Selatan, harus dihilangkan. Bagi para naga, Poseidon bukan lagi sekadar partner sederhana. Untuk ini, para naga segera menyiapkan sejumlah besar harta dan dengan cepat mengaturnya. Ratusan keindahan klan laut yang baru dipilih langsung dibawa keluar dari Istana Naga Laut Selatan adalah salah satu hadiahnya. Naga memiliki cara yang unik dalam memberikan hadiah. Mereka tahu bahwa Li Changshu adalah tokoh penting sekolah Ren dan menteri penting pengadilan surgawi. Demi reputasinya, dia pasti tidak bisa menerima ratusan wanita cantik. Jadi, mereka memberikan satu kepada Li Changshu, Laut, Pemandangan, Rumah Besar, Rumah Besar, Mansion itu terletak di Pulau Abadi di Samudera Selatan. Itu dikelilingi oleh air dan terbuat dari kristal dan perhiasan. Rumah Besar itu terdiri dari aula utama dan empat aula samping. Ada gorden, gorden lembut, mata air panas, mutiara, dan lentera di aula. Ada semua kemewahan yang bisa dipikirkan Li Changshu di dunia purba. Itu sangat mewah. Adapun ratusan wanita cantik dari suku laut, mereka hanyalah pelayan di mansion, jenis yang bisa diganti setiap seribu tahun. Li Changshu, benar saja, kemiskinan gunung Siao Kiong telah membatasi pengejarannya akan kesenangan. Apa gunanya membuat gua dewa begitu besar dan mewah? Dia, adik bela diri juniornya, dan tuannya tidak bisa tinggal di sini, jadi jauh lebih nyaman tinggal di gubuk rumput di tepi danau. Jika semua barang mahal ini ditukar dengan bahan berharga dan disempurnakan menjadi formasi pertahanan yang tiada taraf, bahkan jika dia diberi tempat tidur batu bata di dalamnya, Li Changshu mungkin akan menerimanya. Tentu saja, akan lebih baik jika mansion tersebut memiliki kemampuan untuk mengubah ukurannya sesuka hati. Pada saat kritis, dia bisa menyimpannya dan melarikan diri. Li Changshu dengan bijaksana menolak hadiah terima kasih dan meninggalkan semua materi berharga. Memberi mereka diskon hanyalah lelucon. Dia sekarang adalah dewa yang sah dari pengadilan surgawi, dia berpatroli di empat lautan atas nama langit. Dia harus memperhatikan citranya. Namun, para naga akan merasa tidak nyaman jika hadiah tersebut tidak dikirimkan dengan benar. Aoi juga diundang untuk memohon agar Li Changshu menerima lebih banyak keuntungan. Pada akhirnya, Li Changshu hanya bisa berjanji bahwa dia akan memilih tempat di empat lautan untuk membangun kediaman gua dewa lautnya nanti. Saat itu, dia akan memberitahu istana naga terlebih dahulu. Baru pada saat itulah para naga merasa legah. Namun, sebelum gelombang pertama meredah, muncul gelombang lain. Di sini, gelombang adalah kata benda. Larut malam sebelum upacara dewa laut akan berakhir, Li Changshu memandangi roh wanita cantik yang ganas mengambang, berbaring, dan berdiri di halaman belakang kuil dewa laut. Dia hampir memuntahkan seteguk darah. Masuk akal bagi naga untuk menimbulkan masalah, tetapi mengapa dunia bawah menyebabkan masalah? Apakah seseorang menyebarkan desas-desus bahwa dewa laut itu bernafsu? Beberapa ahli netherworld dari ras magi menggosok tangan mereka dan terkekeh di depannya. Roh-roh ganas itu juga dipilih dengan hati-hati dari roh-roh ganas yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah yang tidak dapat bereinkarnasi. Semuanya seindah bunga, rambut panjang mereka menutupi wajah mereka, dan lengan baju mereka berkibar tertiup angin. Mereka dipenuhi dengan pesona. Tentu saja, poin utamanya adalah wajah mereka cantik dan sosok mereka menggairahkan. Li Changshu tersenyum pahit dan berkata, semuanya, apa yang kamu lakukan? Oxhead, yang melepas penutup kepalanya, menggosok tangannya. Tuan Dewa Laut, ini pertemuan pertama kita, akhirat tidak memiliki produk khusus yang bisa kita keluarkan. Lihat, apakah ini? Baik-baik saja. Apakah kamu punya permintaan? Li Changshu berkata dengan serius, nyonya bumi menciptakan enam jalan reinkarnasi. Ketika saya pertama kali mulai berkultivasi, guru saya terus menyebutkan masalah ini, jika akhirat mengalami kesulitan, tolong beritahu saya. Selama masih dalam kemampuan saya, saya pasti akan mempertimbangkannya. Seorang ahli dari Ras Magi mau tidak mau bergumang pelan, yah, bukankah, selama, biasanya diikuti dengan, selama masih dalam kemampuanku. Segera setelah orang itu selesai berbicara, kepalan sokuran kaserole terbang dari samping dan mengenai perutnya. Wajah kasar orang yang berbicara berubah menjadi ungu dalam sekejap. Kemudian, sebuah tangan besar menutupi mulutnya dari belakang, dia bahkan tidak bisa berteriak sebelum diseret di belakang beberapa orang. Orang majus lainnya buru-buru tersenyum. Li Changshu berkata dengan tenang, saya selalu realistis. Jika saya tidak bisa melakukannya dan membuat janji acak, bukankah saya akan memberi orang lain harapan dengan sia-sia? Itu akan menjadi langkah yang tidak bijaksana. Daripada membuat janji kosong, lebih baik dengarkan masalahnya terlebih dahulu dan pertimbangkan baik-baik apakah Anda bisa melakukannya. Dengan begitu, Anda bisa bertanggung jawab kepada semua orang. Para ahli ras magi tercengang ketika mendengar itu. Kemudian, mereka menyadari dan memandang Li Changshu dengan kagum. Dalam sejarah dunia primordial, orang majus memiliki ketahanan terendah terhadap penipuan. Oxhead, yang telah kehilangan penutup kepalanya, mau tidak mau memberikan acungan jempol dan senyuman kepada Li Changshu. Tuan Dewa Laut memang luar biasa. Sebenarnya, kami tidak memiliki permintaan apapun. Kami hanya ingin mengucapkan terima kasih saat melihat para naga mengirimkan keindahan. Oxhead berhenti. Matanya menjadi merah dan bibirnya bergetar. Tuan Dewa Laut, pekerjaan di Neterwork sangat sulit. Oh! Li Changshu mengerutkan kening dan buru-buru bertanya, dunia akhirat juga merupakan dunia akhirat yang didirikan oleh Dao Surgawi. Berbicara secara logis, ia harus menikmati jasa Dao Surgawi. Apakah sesuatu terjadi? Jadi, kamu tahu tentang ini? Ekspresi Oxhead berubah dan dia tersenyum canggung. Aku hanya mengeluh dengan santai. Sebenarnya, tidak apa-apa bekerja di dunia bawah. Li Changshu tidak bisa berkata-kata, Tuan Dewa Laut, seperti ini. Di samping Oxhead, seorang pria paruh baya yang terlihat agak bijaksana berinisiatif untuk berbicara. Kami ingin meminta Lord Sigat untuk membantu kami menemukan ide. Ketika kami memasuki dunia bawah, kami bersumpah kepada Dao Surgawi bahwa kami tidak akan ikut campur dalam Perang Besar Magi Iblis. Roh sejati dari reinkarnasi Magi Iblis akan adil. Untuk itu, garis keturunan yang mengikuti nyonya bumi ke dunia bawah dengan cepat berselisih dengan orang Majus lainnya. Oxhead melanjutkan, kemudian, Perang Besar Magi Iblis berakhir. Orang Majus dan Iblis sama-sama kalah. Iblis mendapat perlindungan dari orang suci dan memberi mereka jalan keluar, namun, orang Majus, ah, pergi ke benua utara yang sangat dingin untuk berjuang keras tampaknya jauh lebih baik daripada Iblis, tapi sebenarnya hampir sama. Li Changshu menganggup pelan. Kemudian, dia mendengar Oxhead memarahi, lagi pula, aku tidak tahu siapa yang memberi orang Majus di benua utara ide busuk seperti itu. Dia bahkan ingin mengganti umat manusia dengan para magihuman dan bersikeras mendukung Ciyu. Pada akhirnya, Kaisar Huang Suanyuan mengalahkan Ciyu. Orang Majus hampir kehilangan semua sumber daya mereka. Situasi orang Majus di benua utara mungkin lebih sulit sekarang. Li Changshu berdehem dan berkata, Aku juga manusia. Uh, dewa laut, bukankah kamu dari laut? Itu sedikit, ah, ini sangat canggung, hahaha. Li Changshu tertawa terbahak-bahak. Dia sudah punya rencana. Jelas bahwa jika dia ingin mendapatkan pahala di dunia bawah, dia harus membantu orang Majus di benua utara menyelesaikan masalah kelangsungan hidup mereka. Saat itu, orang Majus dan umat manusia adalah sekutu dan berperang melawan iblis bersama. Kemudian, memang karena pertempuran antara Ciyu dan Suanyuan, orang Majus dan umat manusia benar-benar jatuh. Dalam hal ini, dia harus mempertimbangkan kepentingan umat manusia. Itu adalah prinsip dasar yang tidak bisa dia lupakan. Dia tidak bisa setuju begitu saja, Li Changshu berkata, Bagaimana dengan ini? Saya akan pergi ke benua utara dalam 100 tahun. Meskipun saya tidak dapat membantu orang Majus melanggar batasan dan membawa mereka keluar dari benua utara, saya dapat mencoba membantu mereka meningkatkan kemampuan mereka, lingkungan hidup. Apakah, apakah itu benar? Tentu saja. Para ahli dari Sorcerer Tribae langsung menyeringai dan terus mengucapkan kata-kata terima kasih. Sebelum Oxhead dan yang lainnya pergi, mereka sengaja berpura-pura bodoh dan tidak mengumpulkan 500 roh jahat wanita. Namun, mereka dihentikan oleh Li Changshu. Roh-roh ganas tidak bisa bereinkarnasi. Kebanyakan dari mereka memiliki kebencian di hati mereka. Roh ganas seperti itu akan berkeliaran di dunia bawah dan secara bertahap menghabiskan energi spiritual mereka. Mereka akan kembali ke keadaan roh sejati mereka dan memasuki enam jalan reinkarnasi. Li Changshu telah melakukan perbuatan baik. Di depan Oxhead dan yang lainnya, dia melafalkan sutra penebusan Dao Sekte dan mantra kelahiran kembali untuk menyelesaikan kebencian dari roh-roh ganas. Ketika roh ganas berubah menjadi jiwa normal, mereka berlutut di depan Li Changshu. Li Changshu mengangguk dan menerima busur mereka. Dia bisa dianggap telah memutuskan karma. Itu memang sepotong kue. Itu hanya menghabiskan sedikit kekuatan abadi dan tidak melibatkan karma apapun. Karena pembatasan dari Dao Surgawi, hamba akhirat tidak bisa menggunakan mantra tersebut. Setelah mengusir orang-orang dari Neterwork, Li Changshu merasa sedikit lelah sebelum dia bisa pergi ke upacara penutupan upacara Dewa Laut untuk melihatnya. Suara nyamuk masuk ke telinganya. Wenjing Daoren seperti lebah pekerja keras yang datang untuk mengantarkan surat lagi, kali ini, setengahnya untuk memberi selamat padanya, dan setengahnya lagi untuk mengirim pesan. Menurut Wenjing Daoren, para murid orang suci dari Sekte Barat melihat Dewa Laut dianugerahi posisi Dewa oleh pengadilan Surgawi dan menggunakan posisi Dewa untuk menghapus karma negatif Aoyi. Mereka sudah mengerti bahwa pengadilan Surgawi menginginkan bagian dari naga. Pada saat itu, Sekte Barat telah mengubah strategi mereka dan memutuskan untuk membagi naga dengan pengadilan Surgawi. Li Changshu merasa sakit kepala ketika mendengar itu, situasi yang paling dia khawatirkan masih terjadi. Sekte Barat tidak mau digunakan sebagai alat. Mereka menyesuaikan strategi mereka tepat waktu dan memilih untuk perlahan bersaing dengan pengadilan Surgawi dan Sekolah Ren nanti untuk membagi naga. Dengan cara itu, Sekte Barat tidak hanya akan kehilangan semua yang telah mereka investasikan pada tahap awal, tetapi mereka juga dapat menghindari perselisihan dengan pengadilan Surgawi yang didukung oleh Sekolah Ren dan dilindungi oleh leluhur Dao. Hanya bisa dikatakan bahwa tidak ada orang biasa-biasa saja di Sekte Besar. Namun, itu tidak masalah. Upaya Li Changshu selama bertahun-tahun tidak sia-sia. Strategi pihak lain sesuai harapannya. Hanya saja tekanannya akan lebih besar nanti, dan dia harus melakukan beberapa penyesuaian. Setelah membicarakan hal-hal serius, Wenjing Daoren menambahkan, Selamat, Tuan. Anda telah resmi menjadi Dewa Empat Laut. Mulai sekarang, Anda telah memperoleh perlindungan dari Dao Surgawi. Aku benar-benar iri. Li Changshu mengubah topik dengan santai. Wenjing, apakah kamu masih ingin melihat Guru Taoise Agung sekarang? Suara mendengung Wenjing Daoren bergetar. Sebenarnya, tidak masalah apakah aku melihatmu atau tidak. Lupakan. Jangan. Jangan lupakan itu. Li Changshu tersenyum ketika mendengar itu. Tubuh utama Taoise Wenjing menggertakkan giginya karena marah, tapi dia hanya berkata dengan hati-hati. Namun, dia hanya berkata dengan manis. Tuan, jangan menggodaku. Aku akan bergegas sekarang. Ah, tidak mudah bagi tubuh utamamu untuk bergerak gegabuh. Jangan sampai kamu menarik perhatian orang lain. Kemampuan mistik ini akan tetap di sini nanti. Master Taoise Agung akan datang mencariku. Dengan begitu, kamu bisa melihatnya. Li Changshu berkata dengan sungguh-sungguh, ketika kamu meninggalkan Sekte Barat di masa depan, aku akan secara resmi memperkenalkanmu. Terima kasih Tuan. Di Gua Abode di kaki gunung spiritual, Wenjing Daoren segera duduk. Napasnya sedikit cepat, dan ekspresinya sedikit bersemangat. Namun, dia hanya menunggu dengan sabar. Omong-omong, apa yang guru Taoise Agung lakukan setelah keluar selama setengah hari? Li Changshu sedikit bingung. Namun, Master Taoise Agung sulit dipahami. Dia tidak akan mendapatkan hasil apapun bahkan jika dia menebak secara membabi buta. Melihat nyamuk darah di bahunya, Li Changshu terkekeh di dalam hatinya. Itu adalah tanggal yang ditunjuk secara pribadi oleh Lord Sage. Namun, guru Taoise Agung dan Wenjing Daoren pasti tidak akan mendapatkan hasil. Keduanya terlalu tidak cocok. Di sebuah pavilion di Tri Immortal Island di kedalaman Samudera Timur, dua gadis muda diam-diam bersembunyi di kejauhan dan berpura-pura mendengarkan dengan penuh perhatian. Kiong Xiao memegang harta Dharma berbentuk keong di tangannya. Di pavilion, Tuan Suandu menyipitkan mata dan tersenyum, dia terus berbicara tentang masa lalu tiga sekte. Yun Xiao mendengarkan dengan tenang dari samping. Namun, dia tidak tahu mengapa kakak tertua dari sekte Dao tiba-tiba berkunjung. Kakak Suandu, kata Yun Xiao dengan lembut, kamu sibuk. Jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja. Yah, haha, ehem. Tuan Suandu mengangkat tangannya dan batuk kering. Junior sister Yun Xiao, Anda telah berkultivasi sejak zaman kuno. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki pemikiran tentang memiliki pendamping Dao. Yun Xiao tidak bisa menahan tawa ketika mendengar itu. Dia berkata, bukankah dua adik perempuan yang menguping kita adalah teman Dao saya? Rekan yang saya bicarakan bukanlah rekan Dao ini, tetapi rekan Dao itu, kata guru Suandu dengan serius. Saya mengolah Dao alam dan memahami esensi alam. Sejak suster junior Yun Xiao terlahir sebagai wanita, dia memiliki kesempatan untuk memiliki pendamping Dao. Ekspresi Yun Xiao tidak berubah. Dia masih selembut biasanya, seolah dia berada seribu kilometer jauhnya darinya. Dia berkata dengan lembut, saya tentu saja tidak memiliki pendamping Dao, dan saya tidak pernah memiliki pemikiran seperti itu. Kakak senior, apakah Anda di sini hari ini untuk menyelidiki masalah ini? Master Taois Agung tersenyum dan berkata, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya sedang menyelidiki. Saya hanya bertanya-tanya, untung tidak ada orang, juga, suster junior, jangan salah paham. Bukan saya yang menanyakan hal ini. Saat dia berbicara, Master Taois Agung mengeluarkan potret dari lengan bajunya. Saudari muda, tolong lihat. Apakah Anda mengenali orang dalam lukisan itu? Orang dalam lukisan itu? Yun Xiao sedikit bingung. Dia mengambil potret itu dan perlahan membukanya. Dia melihat seorang pria tampan dengan alis seperti pedang dan mata berbintang. Dia tersenyum. Apalagi itu bukan lukisan. Itu adalah produk kemampuan mistis yang telah disalin dari gambar di dalam hatinya. Meskipun aku tidak mengenalinya, dia tampak familiar. Kurasa aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Kamu memang baru bertemu dengannya beberapa hari yang lalu. Ini, mata Yun Xiao berbinar. Dia tidak bisa membantu tetapi menutup mulutnya dan terkekeh. Wajahnya yang dingin memiliki ekspresi yang hidup. Itu sebenarnya dia. Dia berpura-pura menjadi sangat tua setiap hari. Benar-benar seperti yang dia katakan. Dia takut penampilan aslinya akan terungkap dan membuat orang lain merasa bahwa dia tidak dapat diandalkan. Perbedaannya terlalu besar. Eh, jantung Tuan Suandu berdetak kencang, dia sangat merasakan sedikit perubahan dalam ketenangan pikiran Yun Xiao. Mungkinkah benar-benar ada kesempatan? Master Taoise Agung tidak membuat Wenjing Daoren menunggu lama sebelum dia melayang kembali. Yang langka adalah guru Taoise Agung tidak mengambil inisiatif untuk menyerangnya hari ini. Penampilan aslinya terlihat pada nyamuk di bahu Lichangshu, namun, guru Taoise Agung tetaplah guru Taoise Agung. Meskipun Wenjing Daoren telah mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya sebelumnya dan guru Taoise Agung tidak mewaspadai Lichangshu, dia segera merasakan keberadaan Wenjing Daoren, kenapa dia ada di sini. Dia di sini untuk mengantarkan surat kepadaku. Lichangshu buru-buru berkata, aku akan membiarkan dia kembali sekarang. Setelah mengatakan itu, seteguk terus sama di flames keluar dari telapak tangannya dan membakar nyamuk darah. Di Gua Abode tertentu, orang ganas berbaju merah telah melompat ke kolam harta karun di samping dan memercikkan air, sayangnya, tidak ada yang bisa melihatnya. Di kuil Dewa Laut, guru Taoise Agung tersenyum dan bertanya kepada Lichangshu apakah tubuh utamanya harus kembali ke gerbang duksian untuk bersembunyi. Lichangshu agak malu, tapi dia menganggup berat dan setuju. Dia harus. Ketika dia datang, dia gelisah. Ketika dia kembali, guru Taoise Agung secara pribadi akan mengirimnya pergi. Hati Lichangshu dipenuhi dengan kebahagiaan. Aku, Changshu, bersedia, menumpahkan darahku untuk sekolah Ren. Kali ini, Master Taoise Agung tidak menggunakan teknik kosmik Dao. Sebaliknya, dia mengendarai awan dan terbang di langit malam bersama Lichangshu dengan kecepatan sedang. Dia sepertinya memiliki sesuatu di pikirannya. Lichangshu bergumam di dalam hatinya. Mungkinkah guru Taoise Agung telah menebak bahwa Tuan Sage telah mengatur kencan buta untuknya. Lalu, dia ingin aku, murid kecilnya, yang disalahkan. Itu, saya tidak mampu menanggungnya. Itu nyamuk Dao Ren yang terkenal. Changshu, ada sesuatu yang perlu kuingatkan padamu. Itu di sini. Lichangshu berpikir bahwa dia dalam masalah. Dia buru-buru membungkuk dan berkata, aku mendengarkan. Tidak perlu begitu pendiam. Guru Taoise Agung tersenyum dan berkata, di sekolah Ren, Anda dapat berbagi kekhawatiran guru dengan sebaik-baiknya. Anda dan saya adalah yang paling dekat. Ya, seperti ini, saya pergi ke Tree Immortal Island sebelumnya. Lichangshu, naskahnya tempatnya sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Kenapa kamu pergi ke Tree Immortal Island? Master Taoise Agung mengangkat tangannya dan menepuk pundak patung kertas Lichangshu. Tentu saja, aku melakukan perjalanan ini untukmu. Aku sudah menyelidikinya untukmu. Suster Junior Yun Xiao tidak pernah memiliki perasaan padamu. Meskipun ini juga berarti bahwa saya tidak tertarik pada Anda untuk saat ini, tidak akan ada orang lain yang bersaing dengan Anda untuk itu. Berjuang untuk itu, Lichangshu hanya bisa memiringkan kepalanya. Beberapa tanda tanya perlahan muncul di dahinya. Apa yang sedang terjadi? Lichangshu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia buru-buru berkata, Guru Taoise Agung, apakah menurut Anda saya memiliki pemikiran yang tidak benar tentang Senior Yun Xiao? Oh, Tuan Suwando tersenyum dan menyipitkan mata. Matanya tampak memantulkan bintang-bintang. Dia tersenyum dan berkata, tanyakan pada dirimu apakah kamu tahu sesuatu. Ketika saya sedang menghotbahkan Dao, saya melihat Anda dan saudari muda Yun Xiao bepergian di Samudera Selatan. Salah satu dari Anda memiliki senyum di mata Anda, sementara yang lain memiliki ekspresi serius. Anda tidak bisa berbohong kepada siapapun. Lichangshu tidak bisa menahan cemberut. Dia menundukkan kepalanya dan batuk. Dia tersenyum pahit dan berkata, saya secara alami memiliki kesan yang baik tentang dia, namun, Guru Taoise Agung, saya bukan satu-satunya yang memiliki kesan baik tentang saya. Saya tidak akan pernah berani memiliki delusi seperti itu tentang Senior Yun Xiao. Yang paling penting, terlalu banyak karma yang terlibat. Ketika Lichangshu melihat bahwa Guru Taoise Agung tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, dia buru-buru berkata, Guru Taoise Agung, saya pikir harus ada tahapan antara pria dan wanita. Oh, bagaimana ada tahapannya? Master Taoise Agung langsung tertarik. Lichangshu berkata, Pertama, kamu memiliki kesan yang baik tentang dia. Kemudian, kamu akan tergerak. Jika kamu tertarik satu sama lain dan kondisinya cocok, kamu secara alami bisa menjadi pasangan yang baik. Master Taoise Agung bertanya lagi, apa yang Anda maksud dengan memiliki kesan yang baik? Saya akan cukup berani untuk mengatakan beberapa pemikiran saya, kata Lichangshu. Yang disebut kesan baik adalah menurut saya orang itu tidak buruk. Itu bisa disebabkan oleh penampilan atau kepribadiannya. Saya memiliki kesan yang baik tentang senior Yun Xiao karena yang terakhir temperamen senior Yun Xiao sangat menarik. Namun, di gerbang duksian, saya memiliki kesan yang baik tentang seorang bibituan dan kesan yang baik tentang adik perempuan saya. Ini tidak melibatkan hubungan romantis. Tuan Suandu sedikit mengernyit dan bertanya, karena kamu memiliki kesan yang baik tentang mereka, mengapa kamu tidak terlibat dalam hubungan romantis dengan mereka. Pertama, saya fokus pada kultivasi Dao. Kedua, saya merasa waktunya tidak tepat. Ketiga, saya harus berhati-hati dalam pernikahan. Lichangshu berkata dengan serius, karma seorang rekan Dao terlalu besar. Jika Anda menjadi pendamping Dao dengan seseorang, Anda harus menanggung semua karma yang dibawa orang tersebut. Selain itu, guru Taoise Agung, Anda pernah mengajari saya bahwa jika saya tidak tenang, saya akan menjadi tidak pasti. Master Taoise Agung merenung sejenak. Tidak bermanfaat bagi kultivasi Anda jika Anda melawan hati Anda karena Anda takut akan karma. Lichangshu berunding sebentar dan tersenyum. Saya pikir kesan yang baik sebenarnya bisa diakumulasikan. Jika kesan baik terakumulasi sampai batas tertentu, cukup bagi saya untuk mengabaikan karma dan tetap di sisinya. Itu akan dianggap dipindahkan. Jika hati saya tergerak, saya tidak akan menentang hati saya dan menekan keadaan pikiran saya. Jika tidak, saya akan menentang ajaran Anda. Baiklah, Tuan Suwando menganggup puas. Sebenarnya, kamu hanya perlu memberitahuku jika kamu memiliki kesan yang baik tentang Suster Junior Yun Xiao. Tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Mengapa tidak bisakah kamu menyingkirkan harga dirimu? Namun, Master Taoise Agung memiliki kesan yang baik tidak sama dengan dipindahkan. Master Taoise Agung melanjutkan, Saudari Junior Yun Xiao juga berpikir bahwa kepribadianmu tidak buruk. Dengan baik, dia bahkan mengatakan bahwa kamu adalah orang yang baik. Ehem, Lichangshu menunduk dan terbatuk dua kali. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Apa ini? Memaksa pertandingan adalah yang paling fatal. Kemudian, dia mendengar Guru Taoise Agung berkata, Aku tahu bahwa Saudari Junior Yun Xiao tidak membencimu. Dia bahkan sedikit mengagumimu, itu sudah sangat langkah. Namun, makhluk hidup seperti Suster Junior Yun Xiao, yang mengagumi Dao Agung dengan sepenuh hati, tidak akan terganggu oleh hal-hal seperti itu. Jika Anda ingin memindahkannya, Anda harus menempuh jalan yang panjang dan berliku. Namun, karena Anda mengatakan bahwa Anda tidak tergoda, saya tidak akan mempermasalahkan masalah ini lagi. Biarkan alam mengambil jalannya dan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Kemudian, Master Taoise Agung berkata dengan sungguh-sungguh, Jika ini tentang masalah ini, aku akan membantumu sebanyak yang aku bisa. Jika Anda dapat menambahkan pakar ke sekolah Ren, itu akan menjadi hal yang baik. Lichangshu tidak bisa berkata-kata. Mengapa saya merasa telah ditipu oleh pria tampan untuk memburu seseorang dari sekolah J. Untungnya, Master Taoise Agung tidak menyebutkan masalah itu lagi. Master Suandu dan Lichangshu terus mengobrol sebentar sebelum mengirimnya kembali ke sekitar gerbang duksian. Upacara Dewa Laut telah memasuki tahap evakuasi. Lichangshu sudah mengatur berbagai tugas sebelumnya, ada juga patung kertas di samping untuk menangani keadaan darurat. Tidak akan ada kesalahan. Ketika mereka mendekati gerbang duksian, Master Taoise Agung melanjutkan, Pada saat ini, kamu sudah menjadi dewa yang adil dari pengadilan surgawi. Anda dilindungi oleh dao surgawi dan menikmati manfaat dari pengadilan surgawi. Apakah dao heart dan keadaan pikiran Anda goyah karena ini? Terima kasih atas perhatian Anda, Guru Taoise Agung. Saya seharusnya baik-baik saja, Lichangshu tersenyum dan berkata, yang menjadi dewa laut hanyalah dewa laut dari lautan selatan, Lichangshu. Apa hubungannya dengan murid alam abadi dari gerbang duksian, Lichangshu? Tuan Suandu mengedipkan matanya, lalu bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak, berulang kali memuji Guru Suandu. Kemudian, Master Taoise Agung meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan maju selangkah. Sosoknya menghilang dalam sekejap mata, Lichangshu menghela nafas lega dan segera mendarat di hutan di bawah. Dia memeriksa batu penginderaan di tubuhnya dan mengitari gerbang gunung beberapa kali. Saat fajar, Lichangshu menggunakan Earth Escape dan tiba di depan gerbang duksian. Dia memanggil Ling E untuk membawanya masuk. Ketika dia keluar, Lichangshu menggunakan aray teleportasi meridian bumi kecil yang diam-diam dia tinggalkan di meridian bumi gerbang duksian. Aray teleportasi adalah satu arah dan dia tidak bisa mundur secara terbalik. Jika dia ingin memasuki formasi susunan pelindung gunung tanpa menimbulkan keributan, Lichangshu masih kekurangan beberapa harta numinous untuk menerobos formasi susunan. Setelah beberapa saat, Ling E mengendarai awan dari gunung Siao Kiong ke puncak pemecah surga. Dia mengambil cakram giok untuk keluar dan bergegas ke gerbang sekte. Pria tua yang menjaga gerbang, Ahem, Dewa tua itu masih khawatir dan mengingatkan, seorang murid perempuan sepertimu harus berhati-hati saat keluar. Seorang murid perempuan sepertimu harus berhati-hati saat keluar. Kultivasi Anda tidak tinggi untuk memulai. Jangan jatuh ke dalam skema orang jahat. Ling E buru-buru menganggup dan menjawab. Dia berkata bahwa dia hanya berjalan-jalan di dekatnya untuk mencari beberapa tumbuhan dan kembali untuk mempelajari cara memurnikan pil. Setelah terbang keluar dari sekte, Ling E mengendarai awan dan bergegas menuju hutan yang telah disebutkan oleh kakak laki-lakinya. Ling E terbang dengan tergesa-gesa setelah menerima pesan patung kertas itu. Dia tidak memakai riasan apapun, tetapi wajahnya yang cantik sangat cantik dan menawan. Kulitnya yang putih sangat mengemaskan, hal paling langka tentang dirinya adalah getarannya yang menyegarkan dan hidup. Di bawah iluminasi matahari pagi, hampir meluap, gaun hijau muda Lan Ling E dipasangkan dengan ikat pinggangnya yang tertanam dengan beberapa batu giyok kuning. Itu mengungkapkan lebih dari setengah dari sosok cantiknya, dia sudah cukup cantik, tapi jarang sekali diam menjadi sempurna. Li Changshu menghela nafas dalam hatinya. Adik perempuan juniornya, yang dia lihat tumbuh dewasa, dapat diandalkan dan stabil. Eh, saya dibesarkan oleh guru Taoise Agung. Aku benar-benar mulai berpikir tentang omong kosong ini. Namun, ngomong-ngomong, bukankah seharusnya aku mengubah sikapku terhadap adik perempuan juniorku? Saya seharusnya tidak membuatnya curiga dan fokus pada kultivasi. Hah, Ling E tiba-tiba berhenti seratus kaki jauhnya. Bulu matanya yang panjang berkedip, dan dia segera menemukan sesuatu. Ada yang salah. Pasti ada yang salah. Hef, kakak senior, kamu mengujiku lagi, bukan? Ling E mengerutkan bibirnya dan mendengus tidak puas. Dia pasti meletakkan patung kertas di sana. Jika aku pergi, aku akan jatuh ke dalam perangkap. Serius, ketika saya mendengar Anda berbicara, saya buru-buru berlari keluar. Aku bahkan tidak punya waktu untuk merapikan rambutku. Li Changshu tidak bisa berkata-kata. Dia hanya menonton dengan tenang. Dia melihat Ling E melepaskan dua patung kertas dan mendekat ke patung kertasnya, yang membawa tubuh utamanya. Dia perlahan-lahan memeriksa gedaunan dan rumput yang jatuh di sekitarnya dan dengan hati-hati menusuk wajahnya dua kali. Lupakan saja, saya akan terus mengajar. Saya jauh dari itu. Li Changshu menggelengkan kepalanya. Patung kertas berubah menjadi patung kertas. Tubuh utamanya muncul dari belakang patung kertas dan berubah menjadi cacing. Bawa saya kembali. Ling E berkedip dan bertanya dengan lembut, kakak senior, kapan kamu keluar? Tebakan. Li Changshu tersenyum dengan tenang. Jika Anda tidak menebak dengan benar, salin sutra kemantapan 300 kali. Jika Anda salah menebak, salin sutra kemantapan 500 kali. Ling E dibuat terdiam. Tiba-tiba aku ingin mengusir kakak senior. Setelah upacara Sekte Dewa Laut, tekanan di bahu Li Changshu tiba-tiba menghilang. Perasaan itu sangat jelas. Orang-orang dari Sekte Barat, yang telah menyelidiki Sekte Dewa Laut Selatan, telah benar-benar menghilang. Dia selalu khawatir para naga akan menentang pengadilan surgawi. Sekarang, dia menyadari bahwa para naga dipenuhi dengan kerinduan akan pengadilan surgawi. Mereka bahkan ingin membantu sekelompok putra naga mendapatkan beberapa posisi dewa tingkat rendah dengan segala cara untuk membantu mereka menyingkirkan karma negatif mereka. Karena pengaruhnya, Sekte Barat menyesuaikan strategi mereka dalam menjinakkan naga dan mulai mengurangi tekanan mereka pada naga. Situasi di empat lautan mulai mengendur, selanjutnya, harus ada orang dari Sekte Barat yang mencarinya untuk pertukaran persahabatan. Saat itu, Li Changshu sengaja menghindari mereka dan menolak berkomunikasi dengan Sekte Barat. Jika tidak, pihak lain mungkin menggunakan masalah itu untuk mempermasalahkannya dan membuat naga merasa bahwa pengadilan surgawi dan Sekte Barat telah mengadakan pertunjukan besar, Li Changshu tentu saja tidak akan tertipu dengan skema seperti itu. Setelah kembali ke gunung, Li Changshu berkumpul dengan tuan dan adik perempuannya. Dia memberi tahu tuannya tentang pengadilan surgawi dan mendesak adik perempuannya untuk berkultivasi dengan keras. Kali ini, Lingye setuju secara langsung. Dia mengumumkan di tempat bahwa dia akan mengasingkan diri selama tiga tahun, menyebabkan Li Changshu hampir memverifikasi identitasnya, alasan mengapa Lingye bisa memasuki pengasingan dengan senang hati terkait dengan bibi kecil Tuan Jiu-Jiu. Jiu-Jiu ditempatkan di ruang catur. Baru-baru ini, Yu Qin Genya sering datang ke gunung Xiao Kiong untuk bermain. Jika bibi Master Jiu-Jiu merasa bosan, dia bisa menarik Yu Qin Genya dan Xiong Lingli untuk melawan Dewa Agung, mensimulasikan kehidupan abadi, pembunuhan tiga alam, dan seterusnya. Apalagi, baru-baru ini, ada Jiang Linerganas lainnya yang menjadi anggota tetap ruang catur di gunung Xiao Kiong, Wang Fugui, Ahem, Yang Mulia Wang Qing sedang berkultifasi dalam pengasingan untuk memahami Dao Dewa Emas. Jiang Liner khawatir tentang kultifasi rekan Daonya dan tidak berani memasuki pengasingan untuk waktu yang lama. Dia juga ingin lebih memperhatikan situasi roh pohon kecil itu, jadi dia sering datang ke gunung Xiao Kiong untuk bermain. Dalam hal ini, Lingli tidak perlu khawatir bibituan kecil bosan. Dia bisa fokus pada kultifasi untuk jangka waktu tertentu, Lingli sangat termotivasi untuk berkultifasi sekarang. Baru-baru ini, banyak murid perempuan di sekte tersebut telah menjadi abadi. Temperamen dan kondisi kulit mereka telah berubah secara kualitatif. Karena itu, Lingli bertekad untuk menjadi abadi secepat mungkin. Jika Lingli tahu bahwa persuasi yang terus-menerus tidak berguna seperti alasan ini, bagaimana perasaannya? Dia mungkin akan memukulinya dan menggantungnya. Dalam enam bulan terakhir, selain merencanakan, Lingli juga bekerja keras untuk masalah kecil. Dia sedang mempelajari kekuatan ilahi, dia telah menemukan bahwa dia dapat menggunakan kekuatan suci yang dianugerahkan oleh Dao Surgawi dimanapun indranya yang abadi menyelimuti. Tentu saja, di darat, dia, dewa laut, seperti ikan tanpa air. Dia tidak bisa melompat-lompat, namun, jika patung kertas itu ada di laut, dia bisa menggunakan indra abadi yang dipancarkan patung kertas itu untuk melepaskan 50% dari kekuatan sucinya. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh kekuatan ilahi dewa laut termasuk tetapi tidak terbatas pada, menciptakan tsunami, memandu gerombolan ikan, membantu makhluk hidup di laut bereproduksi, dan meningkatkan tingkat kelangsungan hidup anak-anak di laut pada tahap saat ini, itu tidak banyak berguna. Upacara Sekte Dewa Laut kali ini juga berdampak besar pada Sekte Dewa Laut itu sendiri. Sekte Dewa Laut menyambut periode ledakan kuil lainnya. Reputasi Dewa Laut dan Kaisar Langit dengan cepat menyebar di wilayah barat daya benua selatan. Kali ini, tidak lagi terbatas pada pantai. Namun, Li Changshu telah membuat rencana pengembangan sebelumnya. Dia bisa bersaing dengan Dewa-Dewa Tidak Sah itu untuk mendapatkan jasa, tetapi dia tidak bisa merebut persembahan dupa dari Sekte Dao. Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu. Li Changshu menggunakan wasiat spiritualnya untuk memberitahu Aoyi dan meminta Aoyi pergi ke kuil Dewa Laut di kota Ansui untuk menemui patung kertasnya. Sudah waktunya untuk secara resmi pergi ke pengadilan surgawi dan masuk ke aula pencerahan. Dia akan pergi ke Aula Harta Karun Lingqiao untuk check-in dan secara resmi menjadi bagian dari pengadilan surgawi. Tentu saja, kali ini, itu masih tubuh utamanya, seri patung kertas. Saudari muda Yun Xiao, mengapa kita tidak bertaruh? Di Tree Immortal Island, di pavilion terpencil dekat tebing, sosok cantik yang sedang bermeditasi dengan tenang di atas bantal meditasi perlahan membuka matanya yang cerah. Ah, kakak senior Suandu menggunakan hal seperti itu untuk mengganggu kondisi mentalku tanpa alasan. Yun Xiao membalik tangannya yang ramping, dan potret itu muncul di telapak tangannya. Dia membukanya dan melihatnya dengan tenang. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Jika saya berpikir terlalu banyak, saya akan jatuh ke dalam kebingungan. Dengan begitu, saya akan jatuh ke dalam perangkap kakak senior Suandu. Saya mungkin juga mengabaikan masalah ini dan membiarkan hati saya memutuskan. Saya tidak perlu khawatir tentang apapun. Saya harus mengetahui sifat asli saya dan memahami penciptaan Dao. Setelah bergumam pelan, Yun Xiao mengangkat tangannya dan menepuknya dengan lembut. Potret itu terbang ke sudut ruangan dan tergantung di balik tirai hijau. Kemudian, murid sekte luar tertua dari sekolah GE tersenyum tipis. Dia menutup matanya dan fokus. Dia dengan cepat membenamkan dirinya dalam grid Dao, dan beberapa rune Dao yang tidak jelas mengelilinginya bersambung.